selamat menikmati kalau pagi memang kan saya sarapannya biasanya hanya dengan susu atau telur siang memang itu porsi yang saya makan dengan kalori agak lebih banyak jadi satu hari itu kan kita bisa makan antara 1500 sampai 1700 kalori nah di siang hari ini kesempatan buat saya makan kalori yang agak lebih banyak tapi tetap harus memperhatikan kalori yang masuk kalau malam saya juga biasanya hanya minum susu juga jadi hanya sekitar 200-300 kalori jadi kalau pagi sekitar 300 kalori malam hanya sekitar 200 kalori berarti kan 500 masih ada 1000 bisa saya masukkan hari ini saya ingin banget makan nasi goreng Indonesia banget ya sahabat dapur Paris jangan lupa sahabat dapur Paris ini menurut saya kalau makan itu buat saya ada dua makan yang memang untuk kebutuhan kita kebutuhan tubuh kayak makanan yang harus mengandung protein makanan yang harus mengandung vitamin itu harus ada untuk fungsi tubuh kita tapi kita juga makan untuk kebutuhan psikologis kita saya ingin makan ini saya ingin makan itu itu juga harus terpenuhi kenapa diet makanan selama ini banyak yang gagal? karena faktor psikologisnya ini yang jarang terpenuhi jadi selama menjalannya prosesnya itu seolah-olah kita menjadi beban itu yang saya tidak mau lakukan tapi tetap balik lagi perhatikan asupan yang kita makan hari ini nasi gorengnya saya pakai nasi sirataki nah nasi sirataki ini kan kalorinya nol ya jadi ini aman untuk kita yang lagi program defisit kalori untuk kita konsumsi nah ini sudah jadi nasi sudah jadi nasi sirataki proses untuk pembuatan nasi siratakinya seperti ini sekarang kita bikin dulu nasi siratakinya ini saya pakai ini beras siratakinya kita timbang ini satu kap kurang lebih 100 gram apa namanya beras sirataki kita cuci sebentar ya ini beras siratakinya sudah kita cuci kita kasih jadi perbandingannya beras siratakinya satu kap ini kita pakai dua setengah kap jadi takaran airnya memang lebih banyak daripada kalau kita masak nasi biasa ini kita masak sampai airnya berkurang sedikit terus kita aduk ya kita masak dulu ini kita masak pakai api besar sampai mendidih nanti kalau sudah mendidih kita kecilkan apinya jadi pakai api sedeng ya ini sudah mendidih kecilkan apinya ini sesekali kita aduk supaya tidak lengket di dasar kita aduk kita aduk nanti kita masak sampai airnya berkurang tutup lagi nah siapa dapur paris beras sirataki itu kan mereknya macam-macam kalau dengan takaran dua setengah dirasa di kayak gini dia masih keletis berarti kan belum matang ya tambahkan sedikit air tunggu sampai mendidih sampai kalau kita coba dia udah gak keletis banget nah ini udah tinggal kita piriskan airnya ini beras siratakinya kita saring piriskan ini beras siratakinya udah jadi kita biarkan dingin nanti dia kalau udah mulai agak dingin hangat gitu dia akan semakin kulen ini dia nasi siratakinya sudah siap kita makan dengan lauk pendamping atau seperti saya hari ini akan saya jadikan nasi goreng ini sudah jadi nasi siratakinya kita taruh saya pengen bikin nasi goreng petai sahabat dapur dan untuk pendampingnya saya mau bikin udang tumis paprika nah untuk bahan nasi gorengnya standar kayak nasi goreng kita biasa bikin ya ada dua bawang bawang merah sama bawang putih sama cabai nah ini petainya petai kesukaannya suami saya nah untuk udangnya ini ada paprika hijau paprika merah saya cuma pakai bawang ini bawang bombay merah sama bawang bombay petih bumbunya tetap bumbu minimalis gak terlalu banyak tapi insya Allah rasanya tetap enak nah sekarang kita mulai untuk masaknya ini kita siapin bumbu-bumbunya dulu ya jangan lupa dicuci bersih ini nanti untuk nasi goreng mau saya blender aja oke jangan lupa bumbu-bumbu terima kasih selamat menikmati ini siap kita blender tapi kita sisihkan dulu ya kita racik dulu untuk bumbu udang paprika selamat menikmati 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 Nah yang enak kan udang itu masih juicy Ya selesai Kita langsung bikin nasi goreng Terima kasih telah menonton Tumis sampai bungkunya harum ya Masukkan petainya Kalau mau tambah kecap bisa tambah kecap sedikit ya Jangan lupa pakainya kecap yang rendahkan Kita masukkan asin sirat paginya Masukkan petainya Banyak garam Eh banyak garam Cukain ya Ini nasinya udah mateng Lauk lengkapnya juga udah mateng Sekarang tinggal kita plating Sekarang kita plating ya Ini gak bisa dicetak ya Sahabat dapur Paris Karena nasi siratak ini Apa namanya Ambiar Ambiar itu apa Dia gak bisa jadi satu Kalau kayak kita masak nasi biasa Bisa dicetak gitu Kalau ini gak bisa Terima kasih telah menonton Selesai sudah nasi goreng kita Ini dia Nasi goreng sirataki Dan udang paprika Nah sahabat dapur Paris Mari kita makan siang Sahabat dapur Paris Selama kita Devisit kalori Jangan khawatir makan pete Karena pete itu Juga bagus Untuk pencernaan Nah jadi Selama kita Devisit kalori Makanan kesukaan kita Yang bisa kita olah Sebisa mungkin kita olah Supaya kita juga Benar-benar Bisa menikmati prosesnya Oh iya dan yang paling penting Sahabat dapur Paris Selama mengikuti program Devisit kalori ini Yang paling utama itu adalah Niat Karena kalau sudah niat Kalau sudah Keinginannya bulat Pasti apapun Akan bisa kita lakukan Oh iya lupa Ada satu pelengkapnya Yang belum Lupa 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 ini Nah Nasi goreng Dan nasi goreng namanya kan Kalau gak pakai kerupuk Nah ini Ada Kayak Kalau saya bilang Ini kayak morib mirip-mirip opak ya Tapi dia dipanggang Gak ada minyaknya Dan ini Kalau tulisannya sih Rendah kalori ya Kalau tulisannya Sahabat dapur Paris Selesai sudah vlog saya hari ini Sampai ketemu lagi Di menu-menu berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati